Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat dan Sekretaris DPRD Sumatera Barat, serta Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Jurubicara VMM Jelfatullah meminta pemulangan mereka dari Sumatera Barat dilakukan dalam waktu 2x24 jam sejak mereka sampai di Sumatera Barat. Kemudian membatalkan jadwal kedatangan wisatawan asal Cina berikut yang dijadwalkan datang pada 31 Januari 2020, serta tidak menerima wisatawan asal Cina sampai virus corona dinyatakan aman atau tidak ada lagi. FMM juga mendorong agar segera melakukan pemakzulan terhadap Gubernur Sumatera Barat. Mereka juga kecewa kepada pemerintah daerah yang menerima kedatangan wisatawan Cina ke daerah mereka. Jelfatullah mengatakan mereka menyampaikan tuntutan itu ke DPRD Sumatera Barat karena kedatangan wisatawan asal Kumning Provinsi Yunan Cina ke Sumatera Barat sudah menimbulkan kegelisahan masyarakat sumbar. Jadi masyarakat yang mengawasi dudukan kami ini, yaitu menolak wisatawan Cina datang ke Sumatera Barat. Bahkan kami warga Sumatera Barat juga minta untuk Indonesia. Tadi ada alasan bahwa saya untuk dijangkakan partikal, saya melihat ini kan ada fungsi gubernur untuk berdiskusi di tingkat nasional, tentang ekonomi daerah dan segala macam. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi jelas tadi kami merasa kecewa mewakili masyarakat. Pertama kami merasa kecewa pemakaian talian adat yang dipakai untuk menyambut turis Cina. Biasanya talian ini adalah untuk menyambut tamu-tamu yang mulia, tamu-tamu terhormat, apakah tamu negara dan yang lainnya. Ini turis orang biasa saja disambut dengan seperti itu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.